Jaksa menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Meski hukuman itu dinilai Jaksa pantas dijatuhi untuk Sambo, namun tidak dengan keluarga Brigadir N. Yosua Huta Barat. Surat tuntutan itu dibacakan Jaksa saat sidang tuntutan Ferdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selasa tanggal 17 Januari tahun 2023. Jaksa menilai dari perbuatan Sambo itu tidak ada alasan pembenar ataupun pemaaf. Bahwa selama persidangan pada diri terdakwa Ferdi Sambo tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum, serta kesalahan terdakwa Ferdi Sambo, sehingga terdakwa Ferdi Sambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, ujar Jaksa. Menuntut supaya Majelis Hakim PN Jaksal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Ferdi Sambo terbukti bersalah melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, kata Jaksa. Menjatuhkan pidana terhadap Ferdi Sambo dengan pidana penjara seumur hidup, imbunya. Diketahui, tuntutan penjara seumur hidup artinya terdakwa dituntut menjalani hukuman penjara hingga dia meninggal dunia. Terdakwa yang dihukum penjara seumur hidup, seumur hidupnya akan tinggal di penjara.